Pada sebuah hari Rasulullah s.a.w. ditemui oleh Mereka Jibri Rasul pun bertanya ada apa Wai Jibri Jibri menjawab, Wahai Muhammad Sesungguhnya hari ini Allah s.w.t. sedang mengobarkan nyala pengerakan Dan seluruh para Mereka amat kata-kata Mereka tidak tahu harus bagaimana Untung aku ingat kata Jibri Bahwa engkau Muhammad adalah sumber cinta dan sayang Allah s.w.t. kepada Allah s.w.t. Dengan alasan itu aku kesini Bertabarum mengedubrakah dengan cinta Allah kepada dirimu Ya Rasulullah s.w.t. Rasul berdiam beberapa saat kemudian bertanya lagi Wahai Jibri Ceritakan kepada aku bagaimana beratah itu sesungguhnya Jibri menjawab, Wahai Muhammad Meraka itu bagikan lubang-lubang yang terdiri dan dihitungkan Jarakatkan satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun Dumbang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas Nabi selalu 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 meruskan pertanyaannya Lalu siapakah aku mengilum lubang terakhir-lubang Jibril setelah menjelaskan kemuni dan bertanya kepada Jibril siapa akan mengungi neraka yang ketujuh Jibril diam saja tidak menjawab Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya tapi Jibril tetap diam Rasulullah SAW menasaran dan membesar Jibril agar menjawab pertanyaannya akhirnya Jibril berkata umatmu waibahman mereka itu pernah melakukan dosa besar di kalam umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sirpan dan taubat mendengar jawaban Jibril Rasulullah lalu berpiksa Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya tak beratlah Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimpah air mahatan dengan kisah-kisah Rasulullah SAW tegas bertanya apakah benar yang menjawab umatmu yang belum bertobat setelah Rasulullah SAW menghadapi dan disujud kepada Allah SAW selamat menikmati 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 selamat menikmati